Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kita menginjak ke contoh soal selanjutnya Sekarang ini saya menekankan di kekeluan energi dan simetrik Coba kita lihat Nah dari soal di giri-giri itu ada 12.6 Problem 12.6 dan 12.8 Disini akan saya coba contohkan Cara mengerjakan ulang gitu ya Kalau teman-teman mau belajar sendiri Supaya lebih banyak soal yang bisa tercover gitu ya Ini saya contohkan yang 12.6 aja Yang 12.8 yang saya rekomendasikan di RPM Silahkan coba nanti dikerjakan ulang sendiri Dan boleh nanti ditanyakan juga Kalau ada yang tidak dimengerti Yang akan saya buat pembahasannya Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Nah disini soal 12.6 Kalau kita lihat ini ada 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 Ini kayak lempengan gitu ya Kayak silinder tipis Uniform disk of mass M And radius A Jadi jaring-jaringnya A Dapat menggelinding Jadi dia menggelinding ya Perpaduan antara gerak horizontal dan rotasi Translasi ya maksudnya Sepanjang Ini bidang horizontal kasar Dan ini ada partikel Kecil M Ini digantung Di tali yang Menghubung Yang langsung Terhubung sama Ini Pusat massanya sih Lempengan C Dan panjang talinya B Inextensible Berarti dia tidak stretching ya Katalinya Tidak akan melar Nah semua sistem ini akan bergerak Di sepanjang Bidang Vertikal Jadi dia Ke kiri ke kanan Ke kiri ke kanan Gitu aja ya Nah disini sudah dikasihin Bahwa Koordinat-koordinat umum Generalized koordinat Yang akan dipakai adalah X Yaitu Horizontal Displacement Atau perpindahan horizontal Dari pusat massanya Si lempengan Dan juga Tetanya Teta ini Talinya ini Swingnya Lama perjalanan Itu bagaimana Itu koordinat umumnya Nah disini Ditanya Coba cari Persamaan lagrang Nya Dan tunjukkan Bahwa X ini Adalah sebuah Koordinat ciklik Dan Besaran Momentum Konservatif Yang berterhubung Sama X ini Apa Dan bagaimana Bentuknya Dan apakah PX ini Itu merupakan Momentum linier Horizontalnya Arahnya horizontal Dari Sistem ini Nah coba Kita Bahas Ya Itu satu Kalau kita Lihat Sistem ini Nah coba Kita bahas Ya Jadi Kondisi Simbol Apa Disini Menggelinding Anggap aja Itu lurus Ya Ini terjadi Kalau Dia kan Berputar Yangnya Omega Omega Dengan Radius A Gitu kan Ini Ini kalau Syarat Menggelinding Dan ini Dia bergerak Kesana Dengan X dot Gitu ya Syarat Menggelinding Itu Ketika Omega Itu sama Dengan Kecepatan Translasi Dari pusat Masanya Di per Nah Ini kita Dulu Familiar Familiar Dengan Bahwa Omega Itu sama Dengan V per Jari-jari Gitu kan Kita familiar Ini Nah Sekarang kita Pakai Yang Omega Sama dengan Simbol Kordidat umumnya X dot Per A Maka Kita sekarang Cari Energi Kinetic Yang pertama Energi Kinetic Lampengan Atau Dis Atau CD Atau Apa gitu ya Sinider Tipis Nah Dia ini Berarti Karena Menggelinding P-nya Akan Perpaduan Dari T Translasi Dan T Rotasinya Ini cara Membaca Pembahasan Soal Di Douglas Gregory Douglas Kalau Nanti Nanti Mau belajar Sendiri Tak Kasih Tahu Tips Tips Cara Ngerjain Ulang Biar Paham Nah Translasinya Si Ini T Lampengan Translasinya Si T Ini Itu Itu kan Dia X Masanya Dia M Jadi Dia Setengah M Besar Pusat Masanya Horisionalnya X Kuadrat Plus Setengah Nah Kalau Di Pembahasan Gregory Douglas Kan Langsung Dijabarkan Itu Harus Taruh Itu Dari Mana Suku Keduanya Maka Kita Dari Yang Rotasinya Sebenarnya Omega Kuadrat Ini Kalau Dijabarkan Berarti Setengah M X Kuadrat Plus Setengah Nah I I Lampengan Tipis Atau Silinder Tipis Itu kan Setengah M A Kuadrat Terus Ininya Omega Diganti Dengan Ini Dengan X Dot Per A Y Kuadrat Kalau Kita Jabar Jabar Jabarkan Maka Akan Ketemu Coba Diturunkan Sendiri Kalau Belajar Mandiri Biar Tau Jegelongan Jegelongannya Dua D Kuadrat 3 Per 4 M X Kuadrat X Kuadrat Nah Untuk Yang Partikel Partikel Yang Menggelantung Ketika Ada Yang Menggelantung Disini Partikel Dia Tadi Digambarkan Punya Kecepatan Horizontal Sama Dengan Pusat Masanya X Apa Namanya Lampengan Tapi Juga Dia Akan Swing Ini Ada Teta Ini B Teta Ini Panjangnya B Nah Maka Energi Kinetic T Partikel Itu T Partikel Akan Sama Dengan Setengah M Kecil Kan Dia Masanya M Kecil Setengah M Kecil Dikali Nah Ini Karena Kecepatannya Disini Itu Ada Dua Malahnya Dan Dia Dihubungkan Dengan Sudut Teta Maka Kita Cari Resultannya Kalau Kecepatan Kuadrat Antara Dua Kecepatan Yang Dihubungkan Dengan Suatu Sudut Kita Pakai Resultan Jadi Resultannya Jadi Kita Akan Punya X Dot Kuadrat Plus B Kuadrat Teta Dot Kuadrat Plus Gitu Kan Dua B X Dot Teta Dot Cos Teta Di antara Keduanya Sehingga T Total Yang Akan Sama Dengan T Silempengan 3 4 M X Dot Kuadrat Plus Setengah M Kecil X Dot Kuadrat B Kuadrat Plus 2 B X Dot Teta Plus Teta Lalu Untuk Mencari Lagrangian Berarti Kita Cari V Kita Sekarang Cari Energi Potensial Nah Energi Potensial Berarti Yang Punya Cuma Si Partikel Yang Bisa Tadi Misalnya Dia Partikel Gantung Dari C Yang B B Teta X Dot Yang Bisa Energi Potensial Ke atas Ke bawah Itu Cuma Partikel Dan Dia Arahnya Gitu Kan Ini Kan Kalau Kita Mau Cari Komponen Ke arah Vertikal Dari B Itu Kan Disini B Cos Ini Kan B B Cos Kita Hapus Dulu B B B Disini Dan Disini Kita Punya Teta Sorry Salah tinta Sorry Sorry Kita Punya Disini Kan Teta Maka Disini Komponen Komponen Panjang ke sini itu kan B cos teta dan dia arahnya ke bawah jadi dia minus maka minus M B nah posisi vertikalnya apa? diterjemahkan oleh B cos teta sehingga kita akan ketemu lagrangiannya adalah tadi T nya 3 per 4 M X dot kuadrat plus setengah M X dot kuadrat plus B kuadrat teta dot kuadrat plus 2 B X dot kuadrat teta dot kuadrat cos teta ini plus M minus MGB cos teta jadi plus MGB cos teta ini lagrangian kita sorry nabrak nah terus untuk mencari koordinasi klik apakah X tadi ya diminta dibuktikan apakah dia koordinasi klik atau tidak kalau kita lihat di sini di suku energi potensial ini X tidak muncul maka sebenarnya X adalah koordinat siklik sudah ketemu nah itu sebesaran yang berhubungan bagaimana? nah kita turunkan aja persamaan lagrangnya untuk nyari kalau di buku itu dibahasnya di pembahasannya Douglas manual solusinya yang bisa diakses itu langsung dianalisis dari dot per X atau dot V per X apakah dia 0 kalau 0 berarti dia siklik ya benar ya jadi dia kalau misalnya mau dibahas disini pembuktiannya dia siklik adalah apakah dot t per dot dot x dan dot v per dot dot x sama dengan 0 kalau iya dia siklik nah untuk mencari corresponding corresponding apa itu besaran konservatifnya ya itu kita dari persamaan lagrang ini coba kita cek terhadap terhadap x apakah d per dt 2L per 2X dot apakah sama dengan ya akan sama dengan 2L per 2X kita lihat kalau coba diturunkan d per dt itu akan ketemu berarti coba diturunkan 3 per 2 m x dot plus m ini yang masih terdisa yang ada x dot nya plus b theta dot cos theta ini nah ini akan sama dengan 0 maka ini merupakan bentuk dari momentum x dan dia konservatif nah pertanyaan selanjutnya apakah px ini hanya merupakan momentum yang arahnya horizontal ternyata tidak karena disini mengandung si theta ini maka p ini px tapi arahnya tidak melulu horizontal nah ini cara untuk coba mengerjakan ulang belajar sendiri problem solving yang saya rekomendasikan jadi untuk kedepannya kalau teman-teman bisa belajar begini mandiri dari soal-soal yang saya rekomendasikan di RPM itu saya akan selanjutnya membahas soal-soal baru soal UTS tadi dan lain sebagainya jadi ini ini dulu coba ada pertanyaan atau tidak dan coba kerjakan problem 2.12.8 dari Douglas kerjakan ulang sendiri nanti pertanyaannya silahkan di upload di classroom akan saya buat video pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalau tidak mudeng dari apa yang saya jelaskan dan mengerjakan sendiri problem 12.8 dari Douglas dan nanti juga mohon evaluasinya nanti Senin habis saya upload jawaban pertanyaan-pertanyaan akan saya buat questionnaire apakah metode ini efektif untuk tutorial kita ataukah apakah lebih seneng saya jelasin coret-coret begini tapi interaktif teman-teman bisa langsung nanya jadi sekian dulu video materi tentang simetri dan kekekalan konservatif ini ya keletarian besaran ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati